Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes scanner produknya dari HP ya produknya dari HP serinya G4010 saya akan tes dulu unitnya sebelum saya kirim untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal buat Ivan Daniel Siagan Kamar 1001 ya di Tokopedia baik disini saya sudah siapkan unitnya dan saya buka dulu nanti saya akan scan dokumen dan juga klise ya disini saya siapkan ini holdernya gak ada nih minta tolong yang ini buat klisenya disini saya sudah siapkan dokumen saiznya A4 ya untuk maksimumnya di unit ini dia bisa letter jadi jarang dipakai kalau letter ya jadi lebih ke A4 ya saya akan tes dulu saya taruh disini aja langsung untuk penempatannya di sudut kanan bagian atas kalau Canon di sudut kiri ya ini di sudut kanan bagian atas saya taruh dulu dokumennya kita tutup kita akan masuk di aplikasinya aplikasinya saya pakai aplikasi pushscan ya pastikan unitnya sudah driver dan sama softwarenya sudah terinstall terlebih dahulu supaya bisa terbaca di unitnya ya disini di aplikasinya oke kalau sudah kita setting dulu untuk unitnya plat bed ya plat bed kalau mau anda pakai klise pakainya yang 3 mm film ya baik disini saya scan dokumen dulu media foto saya pilih disini ada hitam putih dan juga ada text disini saya pilih yang color foto untuk media size auto saya ubah jadi A4 aja ya karena lebih pas saya pakai gunakannya A4 terus bit per pixel saya pakai covernya ada bit per pixel saya pakainya 24 bit ya terus disini untuk preview saya kasih auto aja scan resolusinya disini saya ubah jadi 200 ya untuk maksimumnya sampai 4800 di aplikasi ini saya klik 200 nah disini ada juga cropping ada juga filter ada color output saya langsung aja ke output saya nggak setting yang lain disini saya penyimpanan taruhnya di desktop ya kalau misalkan mau di tempat lain silahkan di browse anda mau taruh di mana ya oke disini juga untuk file disini saya pakainya pengennya pakai pdf jadi saya akan pilih pdf ini lepas dulu centangan untuk pdf jpeg nya saya pakai yang mode nya pdf ya jadi saya centang disini saya kasih nama dulu pdf file name nya saya ubah atas nama Ivan Daniel saya Ivan Daniel aja ya saya ketikan Ivan daniel nah segitu kalau sudah kita coba preview kenapa saya taruhnya di desktop biar gampang aja nanti saya carinya ya kalau anda mungkin bisa taruh di tempat lain ya nah ini dia hasil preview nya ini sudah auto crop nah disini anda bisa rotate kiri rotate kanan ya kita puter-puter nah seperti ini oke kalau misalkan anda mau langsung print juga bisa disini ada print klik print seperti ini nanti disini anda pilih printer yang anda gunakan saat ini merak apa silahkan dipilih kalau saya ada banyak disini ya nanti kalau sudah cocok baru dikondisikan untuk print nya disini tinggal klik print aja ya itu kayak mesin fotocopy lah gitu ya copy nya disini nge print nya di tempat lain begitu ya baik kalau sudah kita klik scan untuk lengkapannya nanti saya kasih kabel data untuk ini power nya saya kasih adapter ya untuk driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode jadi nantinya itu anda tinggal di scan aja untuk barcode nya nanti dapetin link nya disitu untuk link nya anda masukin di google chrome untuk ketentuannya caranya ada nanti nanti saya kasih dalam kemasan nanti sampai di download untuk folder nya baru di install seperti biasa seperti ini untuk hasil scan nya tulisannya juga jelas ya disini oke saya lanjutkan untuk scan dokumen ya disini saya akan ambil dulu eh scan klise sorry saya ambil dulu untuk dokumen nya disini ada buat holder klisenya ya saya sudah siapkan juga untuk holder klisenya seperti ini ya tadi tidak terpasang makanya disininya tadi ada hasilnya itu agak hitam ya nah ini agak hitam nih segini nih kelihatan gak ada samar-samar nih segini nah ya ini tuh holder klisenya karena gak terpasang tadi karena gak ada jadi saya lengkapi dulu untuk pemasangan di bagian klisenya seperti ini ini tinggal diambil dulu pada saat scan klisenya ini tidak boleh terpasang ya ini saya ambil saya siapkan juga untuk klisenya ya saya siapkan klisenya saya siapkan klisenya saya taruh disini ini ngadepnya ke bawah gak bebas ya disini di klisenya itu ada dua permukaan ada yang mengkilap dan juga ada yang dock jadi yang mengkilapnya ngadep ke bawah jadi saya taruhnya seperti ini ini klisenya jadul ya nah seperti ini disini sebetulnya muatnya 6 frame ya untuk di di unit ini 6 frame kalau di 3 1-1-10 dia hanya muat 5 frame baik disini saya langsung tutup aja ini agak klisenya ya biasanya kan agak apa cuma cembung ya ini udah agak lurus jadi kurang pas begitu baik ini saya akan masuk lagi di aplikasinya kita masuk di input flatback kita ubah jadi 35 film ya color negatif perpixelnya saya pakai 24 scan resolusinya saya pakai 300 aja kenapa kok 300 nanti hasilnya nggak bagus ya nggak apa-apa ya karena ini saya hanya sekedar buat tes aja nanti Anda mau disetting di angka berapa sampai 4800 juga bisa ya untuk maximumnya di aplikasi ini jadi saya pakai 200 aja untuk output nah ini pastinya kalau misalkan Anda mau ubah Anda bisa ubah disini bisa jpeg bisa pdf juga bisa ya disini saya ubah dulu untuk namanya Ivan Daniel film oke gitu aja ya saya coba preview dan nanti disini saya akan ambil 1 frame dari klise yang ada disini saya akan ambil nantinya 1 frame jadi nggak akan ambil semua karena kalau misalkan diambil semua takutnya kelamaan ya nanti Anda bisa explore sendiri untuk apa namanya coba-coba ya coba-coba mau kayak gimana gitu mau fiturnya apa aja sih gitu kan silahkan ini mau preview dulu ini lagi peralihan dari dokumen ke klise oke ini preview nya kita lihat ada berapa film yang bagus disini kita coba rotate dulu ya kayaknya kebalik ini fotonya nah disini ini kayaknya yang sebelah sini ya saya akan ambil ini kan nggak begitu jelas ya saya coba yang ini saya geser kesini kita coba zoom aja biar lebih ngepas ya Anda tinggal geser aja seperti ini kalau sudah kita klik scan ini di dpi 300 ya kalau misalkan Anda mau tambah silahkan ini saya memperlihatkan saja bahwa unit ini bisa scan klise ya nah seperti ini ini dia untuk hasil scan nya ya ini di 300 dpi ya maka disini juga agak pecah ya nggak apa-apa yang penting unitnya bisa ya kita klik save disini oke ini saya taruhnya di desktop atas nama Daniel film ya Daniel film ini di belakang juga udah kita zoom seperti ini ini dia untuk hasil scan nya ya Alhamdulillah bagus normal oke itu aja hasil tes nya sekian terima kasih haturnuhun assalamualaikum terima kasih